Dan kita akan update informasi berikutnya pemerintah di mana sejumlah negara kembali mempertimbangkan untuk menerapkan lockdown seiring dengan melonjaknya kasus positif COVID-19. Meski demikian PT. Selamat Sempurna TBK berkode saham SMSM tetap optimistis bahwa capaian kinerja pada kuartal ketiga tahun ini akan lebih baik dari perolehan pada kuartal sebelumnya. PT. Selamat Sempurna TBK optimistis penjualan membaik di kuartal 3 2020. Sebelumnya kelangsungan usaha miten komponen otomotif ini memang sempat terganggu akibat sejumlah negara menerapkan lockdown. Pada tahun lalu penjualan ke pasar ekspor menyumbang sebesar 65% dari total pendapatan SMSM. Lidiana Wijoyo Korporat Sekretari PT. Selamat Sempurna TBK mengatakan sampai saat ini belum ada dampak dari kembali diterapkannya kebijakan lockdown di beberapa negara tersebut. Selain itu pada paruh kedua tahun ini SMSM menargetkan agar penurunan kinerja dapat ditahan di kisaran single digit yang di bawah 10% untuk penjualan dan di bawah 8% untuk laba bersih. Pada tahun lalu selamat Sempurna mencatatkan penjualan neto sebesar 3,93 triliun rupiah. Sementara laba bersih perusahaan tercatat sebesar 577,52 miliar rupiah. Dengan begitu maka SMSM membidik penjualan di atas 3,54 triliun rupiah pada tahun ini. Sedangkan laba bersihnya ditargetkan kurang lebih di atas 531,32 miliar rupiah sampai dengan tutup tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut SMSM kini terus menggenjat penjualan salah satunya ke pasar ekspor. Emetan ini terus memperluas pasar ekspor dan juga mempertahankan penjualan ke pasar ekspor yang sudah ada. Berbagai sumber IDX Channel